Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera baik kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Ibu Mona Ratuliu dan Yogi Sani yang telah bersedia menjadi narasumber untuk kegiatan gelar wicara pada hari ini. Yang saya banggakan Koordinator Sidina Community, Ibu Susi Sukaisi, Koordinator Komunitas Pemuda Pelajar Merdeka Rizal Maula, serta para anggota Komunitas Penggerak Merdeka Belajar. Saya senang sekali karena hari ini bisa ketemu dengan para anggota dan Koordinator Komunitas Penggerak Merdeka Belajar. Dan saya dapat merasakan dukungan dan semangat yang luar biasa dari teman-teman yang hadir siang ini. Teman-teman, memperbaiki sistem pendidikan dan SDM melalui pendidikan ini bukan pekerjaan yang mudah. Ada begitu banyak tugas dan PR yang harus kita kerjakan. Kita pun merancang Merdeka Belajar sebagai cara untuk meraih cita-cita tersebut. Yang sejauh ini sudah mencapai episode ke-10. 10 episode tersebut mencakup program-program yang berkaitan dengan pendanaan, penerimaan peserta didik baru, sistem assessment, peningkatan kualitas vokasi, dan juga kampus Merdeka. Tapi masih banyak lagi yang perlu ditangani, sehingga kami harus bergerak cepat. Saat ini kami menyiapkan Merdeka Belajar 11 dan 12 yang akan segera diluncurkan dalam waktu dekat. Dan sewaktu mendengar bahwa ada inisiatif di kalangan mahasiswa dan ibu-ibu orang tua untuk berkumpul dalam komunitas penggerak Merdeka Belajar, saya pun menjadi jauh lebih semangat dan jauh lebih optimis. Mahasiswa sudah lama dikenal sebagai generasi yang menentukan arah perkembangan bangsa dan negara, sehingga peran kalian sangat besar untuk membantu mengwujudkan SDM Indonesia. Kami membuka kesempatan bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk berpartisipasi dalam upaya tersebut. Salah satunya adalah melalui program kampus Merdeka. Begitu banyak jenis program yang ada untuk mahasiswa sekarang untuk berdampak kepada negara ini dan kepada sistem pendidikan kita. Sementara itu orang tua juga punya peranan yang tidak kalah penting dalam mengembangkan pendidikan Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih pada para orang tua yang telah bekerja keras, membagi waktu, tenaga, dan pikiran selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Saya tahu itu tidak mudah sama sekali. Tapi saya salut kepada para orang tua yang berpartisipasi dalam pendidikan anaknya di masa PJJ ini. Dan kini kita mempersiapkan diri untuk pembelajaran tata buka. Peran orang tua akan semakin besar, khususnya mengedukasi anak-anak tentang pentingnya menaati protokol kesehatan yang berlaku di sekolah. Oleh karena itu, saya mengapresiasi sinergi yang tengah dibangun oleh pemuda pelajar merdeka dan SIDINA Community untuk mendukung merdeka belajar. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang belum bergabung untuk terlibat dalam pemuda pelajar merdeka dan ibu-ibu.